PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di Kota Tarakan berakhir pada Senin 23 Agustus ini. Namun PPKM yang didetapkan oleh pemerintah pusat ini diprediksi akan diperpanjang hingga 6 September 2021 mendatang. Wali Kota Tarakan Dr. Hirong mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri namun secara informal pada rapat yang diselenggarakan Sabtu 21 Agustus lalu pihaknya memprediksi bahwa pelaksanaan PPKM Level 4 akan diperpanjang untuk kedua kalinya. Prediksi lanjutan PPKM Level 4 di Tarakan ini menurutnya akan terjadi sebab Tarakan masih berada di zona merah dan peningkatan kasus yang belum stabil. Meski angka kematian terus menurun namun dikatakannya perolehan penurunan angka kematian tersebut baru diperoleh dalam jangka waktu seminggu belakangan. Jika perpanjangan lagi, maka PPKM Level 4 di Kota Tarakan telah mencapai 1 bulan. Untuk itu, perpanjangan PPKM Level 4 ini diharapkan Hairul dapat menurunkan kasus positif. Sementara untuk aturan jika PPKM diperpanjang, maka akan sama dengan PPKM sebelumnya. Secara informal disampaikan, kelihatannya kita masih lanjut sampai tanggal 6 September. Nanti kita nunggulah surat resmininya. Jadi sampai sekarang kan menunggu instruksi mentiraan negeri, nanti habis itu instruksi gipenuh, dan baru kita buatkan angka surat edaran. Kenapa kira-kira kita lanjut nih Pak Wali? Ya karena belum, masih dianggap belum ini, belum stabil kali. Kita masih zona merah ya? Masih. Padahal angka kematian kita udah turun tuh Pak Wali. Ya kan baru seminggu yang terakhir kita baru selesai. Biasanya kan evaluasinya 2.000-2.000. Yang turun kan baru, baru 5.000. Ya seminggu terakhir lah ya. Sebelumnya kan masih tinggi sekali. Memang biasanya penilaian 2.000-2.000. Nah kita belum masuk. Ya mudah-mudahan sih setelah perpanjangan 2 minggu, dan bisa turun lah, turun ekornya. Kalau dilanjutkan, Kita imbau terus ya, imbau masalahnya sebuah prokos saja. Kalau dilanjutkan artinya PPKM kita sudah 1 bulanan ya Pak Wali? Iya, jadi setahun berpanjang dulu. Nah kan yang menetapkan kandungan kita dari pusat, ya kita nunggu juga. Kita sih berharap kan tidak ada PPKM, dan itu kan pusat mintanya begitu. Yadidah Pak Kondo melaporkan.